Intro Bless people, senang sekali kembali menjumpai anda semuanya dalam video seri Terobosan di dalam keuangan Saya berharap anda semuanya sudah mempraktekan apa yang sudah kita pelajari dari video-video yang sebelumnya Itu akan sangat menolong kita semuanya bagaimana keuangan kita tetap sehat di masa krisis seperti ini Kalau kita bicara soal keuangan Begitu banyak orang punya problem keuangan yang disebabkan karena berhutang Dalam situasi krisis seperti ini, saya kerap melihat orang tetap memiliki gaya hidup berhutang Karena mungkin mereka berpikir sudah terlanjur menggali lubang Jadi bagaimanapun harus berhutang lagi untuk menutup lubang itu Jika kita punya kebiasaan untuk gali lubang tutup lubang Percayalah bahwa tidak mungkin lubang yang kita gali itu ukurannya sama besar dengan lubang yang kita tutup di waktu yang selanjutnya Dengan kata lain, saya berkata Kalau kita sudah terbiasa gali lubang tutup lubang Yang terjadi adalah kita menggali lubang yang lebih besar Sehingga menutupnya pun dengan sesuatu yang lebih besar Kita berhutang, tapi hutang kita terus meningkat Bukannya hutang kita selesai, tetapi kita terjerat kepada hutang yang lebih dalam lagi Maka dalam situasi seperti ini, saran saya adalah Jangan sampai kita berhutang Kalaupun Anda memiliki hutang, pastikan hutang Anda tidak bertambah Jangan nambah hutang lagi Kenapa kita kerja? Kita kerja supaya kita mendapatkan uang Dengan uang itu, kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita Dan kalau ada uang lebih, maka kita bisa menggunakannya untuk sesuatu yang bisa memberikan kesenangan kepada kita Hitung-hitung itu apresiasi dari apa yang sudah kita lakukan dalam pekerjaan Mestinya seperti itu Tetapi saya sering melihat bahwa ada begitu banyak orang bekerja keras dari pagi hingga sore Lalu kemudian dilanjut malam Bekerja lembur dalam durasi waktu yang sangat panjang Tujuannya tentu supaya dia mendapatkan uang dengan jumlah yang lebih banyak lagi Tetapi yang terjadi adalah seperti ini Mendapat uang jumlah yang banyak Tetapi tidak pernah menikmati hasil jerik payahnya mengumpulkan uang yang banyak itu Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Karena dia sudah terbiasa berhutang Dan kita tahu bahwa orang yang berhutang itu akan selalu dikenakan yang namanya bunga Belum lagi kalau hutang di tempat yang salah Misalnya hutang di lintah darat Hutang di rentenir yang menerapkan bunga luar biasa gila Saya sendiri pernah mendengar satu orang yang menceritakan pengalaman yang berhutang dengan rentenir di kampung Ilustrasinya seperti ini Kalau Anda hutang Rp100.000 Maka yang Anda dapatkan itu Rp90.000 Dan satu bulan kemudian Anda harus mengembalikan Rp120.000 Berarti bunga dalam satu bulan itu kurang lebih 30% Itu luar biasa besar bunganya Dan inilah yang terjadi di banyak orang Mereka mengalami terbelit hutang dalam situasi yang seperti itu Jadi mereka mau bekerja sekeras apapun Ujung-ujungnya hanya untuk membayar hutang Anda bisa bayangkan ini situasi yang sangat menyedihkan Bekerja keras boleh tapi tentu ada hasil yang bisa dinikmati Anda bayangkan sudah capek bekerja keras sampai lembur-lembur Tapi ujung-ujungnya semuanya itu hanya untuk membayar hutang Itu menyedihkan menurut saya Dan itu terjadi karena kita tidak bisa mengelola uang kita dengan bijak Dan kita terbiasa dengan yang namanya hutang Saya memperhatikan bahwa orang yang punya kebiasaan berhutang itu punya kesamaan Apa saja kesamaannya? Yang pertama, cara berpikirnya itu pendek Artinya adalah orang yang terbiasa berhutang itu selalu berpikir untuk hari ini Hari ini, ya hari ini Kalau mengutip bahasa Alkitab yang diselewengkan adalah Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari Artinya dia tidak berpikir jangka panjang Yang penting bagaimana saya mencukupi kebutuhan sekarang ini Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hari ini Kalau tidak ada uang, selama saya bisa berhutang untuk mencukupi kebutuhan hari ini Saya akan lakukan Bagaimana dengan bayarnya? Itu dipikir belakangan Demikianlah orang yang punya kebiasaan berhutang Dia tidak memikirkan solusi-solusi lain yang lebih cerdas Tetapi pikirannya selalu hanya dibelokkan ke berhutang Berhutang dan berhutang Kesamaan berikutnya dari orang yang suka berhutang adalah Biasanya orang yang berhutang itu adalah orang yang boros Logikanya, kalau mereka tidak boros Tentu mereka tidak perlu berhutang, bukan? Mereka berhutang dengan cara apapun Cara yang paling praktis yang banyak digunakan oleh orang adalah Utang melalui kartu kredit Dan coba pikir baik-baik Kalau kita menggunakan kartu kredit dan biasanya untuk berhutang Saya tanya, kemana larinya hutang kartu kredit kita? Benarkah untuk kebutuhan? Ataukah untuk sesuatu yang sifatnya hanya sebuah keinginan? Anda bisa tulis di kolom komen ya Dan saya bisa pastikan Orang yang sering banget hutang dengan kartu kredit Mayoritas hutangnya itu lari ke arah sesuatu yang sifatnya konsumtif Jalan-jalan ke mall, lihat promo yang menarik, baju yang menarik, lihat tas yang menarik, lihat handphone dengan promo yang menarik Semua yang menarik, dia beli Menggunakan kartu kredit dan tentu saja dengan cara berhutang Konyolnya lagi, kemampuan bayar dia sebetulnya hanya pembayaran minimum saja Hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa dia belum punya kemampuan untuk dia membeli akan barang tersebut Tetapi karena dorongan itu lebih kuat daripada rasionya Maka yang dilakukan adalah membeli dengan cara berhutang Selalu orang kalau berhutang, ciri-cirinya adalah boros dan selalu lari kepada hal-hal yang sifatnya konsumtif Kesamaan berikutnya daripada orang yang suka berhutang adalah Mereka ini orang-orang yang sebetulnya secara finansial kurang cerdas Atau dalam bahasa saya tidak bisa berhitung Maksudnya apa? Misalnya, ada banyak orang menggunakan kartu kredit sebagai modal kerja Saya berkata itu bukan hal yang salah Ada banyak orang juga mungkin berhasil menggunakan kartu kredit sebagai modal kerja Tetapi sebetulnya hanyalah orang-orang yang benar-benar ekspert dalam hal itu yang bisa melakukannya Tidak semua orang Masalahnya ketika orang melihat ada orang gunakan kartu kredit sebagai modal kerja dan berhasil Maka dia pun ikut-ikutan Bukannya berhasil tetapi malah dia terbeli hutang dalam jumlah yang besar Mestinya berhitung dulu Kalau dia menggunakan kartu kredit sebagai modal kerja Bunga tiap bulan yang harus dibayar itu berapa? Dan seandainya dia pinjam ke bank bunga yang dibebankan itu berapa? Mestinya dihitung Tapi karena orang maunya praktis, maunya mudah, tidak mau ribet, maunya cepat Maka yang terjadi adalah menggunakan kartu kredit sebagai modal kerja misalnya Saya pernah melihat ada orang yang punya puluhan kartu kredit Dan kalau dihitung nilai kartu kredit itu hutangnya adalah sekitar 700an juta Anda bisa bayangkan, seandainya dia gunakan modal kerja dari bank Tentu bunga yang dibebankan kepada dia tidak sebesar dengan ketika dia harus bayar bunga di kartu kredit Ini terjadi karena dia tidak bisa berhitung Tidak bisa berhitung ketika dia beli sesuatu Misalnya, saya selalu menjumpai orang ingin membeli handphone dengan cara gesek pakai kartu kredit Ada orang ingin beli perangkat elektronik, beli furniture dengan cara kredit Mungkin orang ini berpikir, toh saya bisa bayar cicilan tiap bulan Betul, saya tahu Anda punya kemampuan untuk membayar cicilan tiap bulan Tetapi sekali lagi, kalau orang sudah terbiasa berhutang seperti itu Itu menunjukkan bahwa dia kurang cerdas di dalam mengambil keputusan Dia tidak bisa berhitung Kenapa? Coba pikirkan baik-baik Saya tanya kepada Anda Mana yang lebih murah? Anda beli handphone dengan cara hutang kartu kredit? Ataukah Anda beli handphone secara tunai? Kalau Anda beli handphone secara berhutang Saya yakin Anda tidak punya banyak pilihan Dan Anda sulit juga untuk mendapatkan harga yang terbaik Dengan kata lain, pilihan harga sudah ditetapkan oleh penjual Dan Anda hanya diberikan pilihan, mengambil atau tidak Anda tidak punya pilihan untuk menawar Dibandingkan dengan Anda memiliki uang tunai Maka Anda punya kebebasan untuk menawar dan mendapatkan harga yang terbaik Beberapa orang demi rumahnya dilengkapi dengan furniture yang bagus Maka dia membeli dengan cara kredit juga Menurut saya ini juga hal yang tidak bijak Memang rumah harus diisi dengan perakutan yang baik Tetapi kalau tidak punya uang, kenapa harus memaksakan diri berhutang? Sedangkan kalau dihitung, dia sebetulnya sudah melakukan pemborosan yang luar biasa Belum lagi misalnya motor yang nilainya dari tahun ke tahun pasti mengalami penurunan Dia kredit dalam waktu 4 tahun, lalu kemudian lunas, lalu kemudian dia jual motor yang dia susah payah mencicil selama 4 tahun itu Dia gunakan uang hasil penjualannya itu untuk DP motor, sisanya dicicil lagi Dan ini berlangsung bertahun-tahun Ini sudah bahkan menjadi pola setiap 4 tahun sekali ganti motor baru yang dia beli dengan cara kredit Apapun alasannya, ini sebetulnya menunjukkan bahwa dia kurang pintar mengatur keuangan Apapun alasannya, bahwa ini sebuah kebiasaan berhutang Dalam kondisi seperti sekarang, orang-orang yang punya kebiasaan berhutang akan gelagapan, akan kelabakan Kenapa? Karena pikirannya terbiasa menjadikan hutang sebagai solusi Maka ketika kondisi berat, pemasukan berkurang, sementara pengeluaran tetap Maka solusi yang dia pikirkan hanyalah kemana saya harus berhutang lagi Orang mana yang belum saya hutangi dan bisa menolong saya memberikan pinjaman Ingat baik-baik, selama pikiran kita cuma mengarah kepada hutang sebagai solusi Maka kita tidak akan pernah menemukan solusi terbaik untuk mengantasi setiap masalah keuangan kita Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dalam situasi seperti ini saya bisa bertahan? Sederhana, jangan berhutang Kalaupun Anda sudah punya hutang, jangan nambah hutang lagi Berpadanlah dengan apa yang ada Cukupkan diri Anda dengan pemasukan atau penghasilan Anda Sudah saya bahas di video yang sebelumnya Bahwa kita ini punya kemampuan untuk beradaptasi secara luar biasa Kalau kita mau mendisiplin diri kita Tentu bukan hal yang mustahil Bahwa kita bisa tetap bertahan dalam situasi seperti sekarang ini Tanpa kita harus berhutang lagi Bahkan mungkin saja pikiran Anda mulai terbuka Untuk Anda mengelola uang Anda secara kreatif Atau Anda mulai mencari hal-hal yang bisa mendapatkan pemasukan-pemasukan uang tambahan secara kreatif Semuanya itu dimungkinkan terjadi Kalau pikiran kita tidak buru-buru menjadikan hutang sebagai solusi kita Alkitab sudah memberikan solusi kepada kita semuanya Berpadanlah dengan apa yang ada Cukupkan diri dengan apa yang kita punya Syukurilah apa yang ada pada kita Itu membuat kita semuanya tidak terjebak untuk kita berhutang Terima kasih telah menonton!